Halo Sobat One Ride, saya Max Metino, hari ini saya sudah kedatangan dua petarung terbaik di tanah air, yaitu Swardi Sang Becak Lawu, apa kabar Swardi? Baik bro, dan penantangnya Aditya Ginting, gimana kabar? Baik bro, baik, sehat ya? Sehat, oke, ini menjelang persiapan, dua-duanya gimana? Persiapan ini, udah mantep nih? Persiapan sangat mantap sekali dong, kita udah ngelakuin TC udah lama, udah mempelajari juga nih, kelebihan-kelebihan dari abang kita, Aditya, pokoknya ready for battle Sabtu nanti Sabtu nanti, ya, kalau Aditya juga nih ya, pasti lebih semangat dong, kontender nih Sudah tujuh minggu menjalani training camp, ya udah pasti siap Oke, di sebelah kanan saya ada champion si Raja di kelas flyweight, di sebelah kiri saya ada Aditya Ginting, maha papih yang akan menantang Raja Oke, kita langsung aja nih, untuk ini ya Nah, ini menurut Suwardi nih ya, ini untuk Aditya Aditya tuh banyak ngelakuin kecerobohan, ya, pada saat bertarung Lu jadi pada saat bertarung, nah mungkin bisa ditambahin dikit nih Kecerobohannya apa sih yang paling sering dilakukan? Kecerobohan yang sering dilakuin Aditya, ya Apa ya, masuk tuh kurang perhitungan banget gitu Timing ya? Timingnya Berarti itu udah dibaca dan bisa dimakan nanti pada saat, pada saat main Bisa dibaca, dimakan, dibumbuhin dikit, maha, biar enak menikmatinya gitu Jadi nggak langsung ditelen ya? Oh, jangan Dikunyah dulu? Jilat dulu bro Oh, haha, dijilat Ketinggian tanggapan dari Aditya sendiri gimana nih? Kecerobohan yang, ya, pendapat dari ini, champion kita nih, Raja kita Kalau mungkin secara kecerobohan, ya mungkin benar Karena itu saya mungkin masih muda juga prof, pertarung muda ya kan Maksudnya, pengalaman mungkin ya tidak sebanyak sang champion Tetapi disini saya sangat ingin membuktikan bahwa saya itu berkembang prof Oh, berkembang terus ya Dengan apa yang dibilang Bang Suardi, saya ceroboh itu Oke Disini saya akan perbaiki, gitu Saya dengan hati-hati, saya tunjukkan dengan skill yang terbaik yang saya miliki pertandingan ini Oh, oke Oke, nah, Aditya juga, Aditya juga disini nilai bahwa pukulan Suardi ini gak punya power Jadi, kemarin kita bahas ya, poinnya adalah pukulannya nih gak ada daya ledaknya, gak bikin finish Cuma untuk setup untuk keserangan berikutnya nih, ada pendapat gak dari suara? Saya setuju dengan kata-kata Bang Aditya Karena kan saya menilai diri saya sendiri bahwa saya gak mempunyai ko power Tenaga saya mungkin gak begitu besar Tapi ibarat mesin jahit kecil tapi terus gitu, Bang Jadi mau dijahit ya? Iya, itu dia maksud saya Oh, jadi konsisten terus ya? Iya, konsisten Menyerang dengan pukulan-pukulan untuk melakukan finishing Iya Bisa di grappling, diajak ke ground fighting gitu ya? Iya, kalaupun memukul adu striking pun juga Walaupun gak punya ko power, tapi jahitannya banyak Oh, di ini ya, repetisinya sering ya masuk ya? Di obras, kemudian nanti di apa lagi? Iya, bebas Kalo powernya kurang, kalo akurasinya bagaimana? Akurasi dari pukulannya Kalo soal akurasi ya mungkin beberapa bagus, beberapa juga tidak tepat ya karena pertarungan ya Adit kan kemarin baru menang ya, tinjul lawat si Daniel Chandra ya? Oh iya Nah, di Bali ya waktu itu ya? Nah, kalo nge-rate ya, 1-10 Suwardi, berapa nilai strikingnya? Misalkan Adit 10 menilai Adit sendiri 10 Suwardi berapa? Berapa persennya? Kalo Mas Suwardi Gak apa-apa, diomongin aja Kalo untuk MMA mungkin 7 Karena di MMA ini tidak harus yang bener-bener rapi Oke Tidak benar harus yang bener-bener yang paling kuat Karena kan MMA bukan seperti tinju Iya, iya Tangan yang cuma tangan yang digunakan begitu Oke, jadi strikingnya 7 ya? Iya, kalo Adit 10 dia 7 ya Berarti Suwardi itu 70 persennya Nah, pendapat lu gimana? Mengenai lu tuh 70 persen strikingnya dia lu? Iya, gak terimalah Gak terimalah Masa iya kan gitu Jadi menurut champion kita nih, raja kita striking lu Bawa striking lu nih Sekarang gantian lu yang nilai Kalau lu nilai diri lu 100 Dia striking dia berapa? Iya, 95 Jadi pasti akan seru nanti gitu Oh, jadi imbang ya Imbang Imbang, 11-12 Yang dikatakan Adit tadi kan saya berapa? 70 ya Sebenernya 75 75 Gak lah Gak, gak, gak terima kita Gak terima ya pokoknya ya Jadi Bahwa Adit Berarti Suwardi dari statement ini Ngakuin nih Bahwa Adit Skillnya boxingnya bagus Strikingnya bagus Tapi levelnya masih di bawah Suwardi dong Arti kalau dibilang 95 Dari beberapa Statement yang saya lontarkan ke publik Kan juga saya udah menilai Adit tuh petarung yang berbakat Bagus Terus strikingnya oke Grappling oke Kita lihat-lihat penampilan Pada saat lawan Adi Ruminto tuh Wah itu Saya kagum, saya salut Nah cuman ya Belum juara aja Pak Belum juara Dan juga Champion kita bilang Bahwa serangan Adit ini Telegraph Strikingnya Ataupun takedown ini Telegraph Terbaca oleh lawan Jadi disitu momentum itu Bisa dimanfaatkan oleh Suwardi Untuk melakukan Defense ataupun counter Nah menurut Adit sendiri Apakah udah Bener seperti itu Dan apakah udah ada perkembangannya Seperti apa? Kalau serangan ya mungkin Beberapa kali Akhir pertandingan Saya tidak terlalu banyak Membuat serangan awal Untuk misalnya Kalau saya ingin takedown Ya Tetapi Itu tergantung lawannya Prof Oke Tidak Tidak Istilahnya Hanya itu-itu aja Begitu Karena mungkin Seperti Saya terakhir Melawan Santoso Saya sebenarnya Mau bermain di striking Oh gitu ya Mau ya Iya Mau bermain di striking Memain seraki Cuman karena kondisi Yang harus saya ubah Itu saya di tengah pertandingan Saya ubah ke permainan Grappling Jadi begitu Memang ya mungkin Menurut Mas Suwardi Serangan saya itu Gampang dibaca Mungkin Tetapi Pasti saya akan ubah Di tengah pertandingan Kalau memang itu Gampang terbaca Prof Oh oke Nah ini Ngomong-ngomong Kayaknya masih Berat badan Masih ada berapa Di sisa nih Kalau berat badan Udah on the way lah Paling sekitar Satu setengah kilo Satu setengah kilo lagi Kayaknya kelihatan Masih Masih tebal Masih tebal Masih tebal Tepen banget James Suwardi Adit ini akan Memanfaatkan power Dan stamina Yang lebih Dari Jadi Apa nih Tanggapan Dari Kalau tanggapan Saya Yakin Walaupun kita Mesin itu Wah tapi CC besar Jadi kayak CC besar Ibarat Mobil Eropa Satu yang kayak Mustang gitu kan Maselkar gitu Oke Maselkar Maselkar Tua Tapi bertenaga Bandel Bertenaga Bandel Walaupun Boros Makannya banyak ya Yang penting Bandel dulu Yang penting Bandel dulu Nah tanggapan Adit sendiri Gimana mengenai Nah ini Bahwa ini Udah Dia yang ngakui Dia tua Bukan saya ngomong Jadi dia yang bilang Dia tua Tua Bertenaga Dia bilang Menurut Adit sendiri Gimana Apakah Ini sebenarnya Usia bisa jadi Suatu Advantage Untuk Kalau Segi usia sih Menurut saya mungkin Gak terlalu Prof Karena Saya lihat Bang Suardi ini Beberapa kali juga ada Bermain di 5 ronde Jadi mungkin disitu Stamina Dia bagus Tetapi Yang maksud saya itu Mungkin Segi power Saya bisa Dia mungkin Take down saya Saya mungkin bisa Men defense Karena Saya rasa Power saya lebih Jadi saya bisa Saya akan Bertahan Untuk defense Take down nya Mas Suardi Masuk saya begitu Oke Tapi siap dong Kalau misalkan Akan bertarung Ground fighting Dengan Suardi Sudah pasti siap Karena Ini namanya Pertandingan MMA Jadi Saya pasti Sudah mempersiapkannya Dari yang Posisi yang Tersulit Pasti saya tunjukkan Yang terbaik Nanti di ring Oke Nah kemarin Ngobrol sama Raja ini Bahwa Dia bilang Kalau Adit ini Kalau main Harus Penuh dengan Strategi Kenapa Dia ngomong Itu Apa kurang Strateginya Saya sih Kurang begitu Itu banget Mendalaman Karena kan Kalau kita Lihat Dari pertarungan A ke B Dari lawan A lawan B Beda-beda Mungkin Strateginya Itu Cuman Maksud saya Kayaknya Salah Strategi Atau Mungkin Lawan Sudah Ngebaca Kan Kita Tidak Tau Kan Oke Adit Mungkin Akan Eksekusi Raja Di stand up Fighting Statement Dari Mahapati Kita Jadi Di Eksekusi Berdiri Eksekusi Berdiri Kemarin Kita Ngobrol Jadi Dia Yakin Bahwa Dia Siap Menghadapi Ground Tapi Stand up Dia Udah Kuat Dan Dia Akan Eksekusi Sang Raja Di Pada Saat Baku Pukul Di Atas Sepertinya Adit Orang Yang Kelima Yang Ngomong Kayak Gitu Oh Ditungin Jadi Bukan Yang Pertama Dan Hasilnya Gimana Orang Lima Orang Yang Ngomong Itu Hasil Gimana Hasil Nya Saat Ini Saya Masih Duduk Sebagai Raja Saya Gimana Menurut Mendapat Adit Apakah Ini Mungkin Jadi Yang Keberapa Nanti Kenam Kenam Ngomong Begitu Dan Enggak Berhasil Gimana Adit Kemarin Bila Akan Menghabisi Bisa Juga Di Stand up Fighting Mungkin Juga Di Stand up Fighting Pada Saat Baku Kukul Gimana Itu Mungkin Dia Bang Suar Dibilang Sudah Lima Orang Yang Bilang Begini Dan Belum Ada Yang Berhasil Dan Saat Ini Di Pertandingan 72 Nanti Saya Buktikan Saya Akan Berhasil Melakukannya Prof Yakin Berarti Datang Kesini Sudah Siap Menjadi Juara Siap Berapa Persen Kayakinan Dari Persiapan Kayakinan Bahwa Ini Sabuk Akan Dipegang Dibawa Pulang Ke Bali Berapa Persen Keyakinan Kalau Untuk Keyakinan Mungkin Saya Yakin 99% Sisanya Mungkin Yang Maha Kuasa Yang Mengizinkannya Begitu Prof Karena Dulu Empat Tahun Yang Lalu Saya Ngobrol Di Bali Sama Bang Suardi Bang Suardi Sempat Berkata Dia Yang Berkata Bukan Saya Apa Berkata Waktu Itu Sempat Kita Berfoto Karena Saya Nge-fans Sama Bang Suardi Sempat Dia Berkata Kalian Yang Muda Muda Ini Harus Rajin Latihan Karena Saya Sudah Tua Dia Bilang Begitu Biar Gantikan Saya Jadi Juara Mungkin Itulah Keyakinan Saya Prof Karena Bahwa Dia Kan Tepati Janjinya Prof Dia Kasih Ke Saya Karena Memang Kita Sudah Sempat Berfoto Layaknya Kita Title Fight Gitu Kemarin Jadi Saya Yakin Mas Suardi Orang Baik Baik Dia Pasti Kasih Janjinya Sama Saya Jadi Udah Janjiin Katanya Bakal Ini Layaknya Mungkin Anak Kebapak Kita Ngasih Sesuatu Pasti Ada Hal Yang Harus Dilewatin Layak Enggak Dia Jadi Raja Jadi Itu Kemarin Cuman Ini Aja Tetap Tetap Itu Motivasi Teman-teman Petarung Dimanapun Berantah Di Bali MMA Atau Di Camp Lain Bahwa Kalian Bisa Ngelebiin Saya Karena Kalau Bisa Ngelebiin Saya Otomatis Bisa Membanggakan Nama Indonesia Go Internasional Dan Karir Yang Cemerlang Pastinya Cuman Sebelum Bisa Ngelewatin Saya Jangan Harap Bisa Go Internasional Oke Jadi Ini Statement Kuat Juga Suardi Kalau Belum Bisa Lewatin Dia Jangan Harap Mau Go Internasional Iya Siap Prof Saya Juga Dari Kita Pembicaraan Kita Dengan Bang Suardi Empat Tahun Yang Lalu Saya Juga Gigi Mempersiapkannya Jadi Saya Yakin Saya Bisa Mendapatkannya Oke Adit Kan Bilang Adit Mengidolakan Fans Dari Suardi Sekarang Hari Besok Sabtu Bisa Kalian Berdua Akan Bertarung Gimana Rasanya Bertarung Dengan Idola Sendiri Bertarung Dengan Apakah Nervous Gugup Kebanggaan Menurut saya Kebanggaan Karena Bisa Bertarung Dengan Bang Suardi Ini Prof Ini Banyak Jalan Yang Harus Saya Lewati Beberapa Kali Bertanding Jatuh Bangun Berapa Udah 6 Kali Menang 6 Akhirnya Bisa Sampai Ke Puncak Ini Iya Benar Prof Oke Berarti Ini Memang Suatu Kesempatan Yang Langkah Yang Harus Dimaksimalkan Sekarang Atau Belum Tentu Dapat Lagi Nah Ada Statement Juga Dari Raja Kita Kalau Adit Biasanya Kalau Kena Pukulan Konsentrasi Langsung Buyar Itu Maksudnya Gimana Buyarnya Gimana Buyarnya Kayak Coba Kata Orang Kecemplung Kesunggai Hanya Apanya Diambil Jadi Kalau Kepukul Terus Langsung Ini Artinya Rahangnya Kurang Kuat Kurang Ditempa Itu Kenapa Pendapat Dari Adit Sendiri Apakah Iya Seperti Itu Jadi Kalau Kena Serangan Buyar Konsentrasi Hilang Kalau Tapi Gak Tetap Gak Tetap Fokus Untuk Kena Oh Iya Mungkin Bang Suwardi Mungkin Lihat Dari Pertandingan Beberapa Pertandingan Jadi Mungkin Lihat Yang Carus Ebu Kali Ya Karena Yang Kita Bahaskan Carus Ebu Oh Iya Dan Di Sana Memang Berat Berat Badan Saya Dulu Tidak Stabil Mungkin Saya Juga Berat Hari Hari Jauh Jadi Untuk Turun Ke 52 Itu Mungkin Cara Saya Untuk Cutting Weight Itu Tidak Benar Atau Gimana Mungkin Saya Ada Kekurangan Cairan Atau Gimana Jadi Itu Yang Membuat Saya Itu Begitu Kena Pukul Langsung Hilang Hampir Bisa Dibilang Ya Saya Kurang Fokus Begitu Prof Tapi Di Berat Saya 56 Ini Saya Beberapa Kali Sudah Coba Tetap Stabil Tetap Konsentrasi Dan Fokus Walaupun Terpukul Saya Tetap Bisa Lakukan Apa Yang Saya Bisa Terima Ini Adit Adit Minta Kalau Cem Ini Untuk Memberikan Sabuknya Tadi Untuk Yang Kelebih Muda Nah Dan Tadi Statmennya Bahwa Itu Hanya Motivasi Tapi Tidak Akan Diberikan Seperti Itu Kan Pasti Tiba Kata Yang Tadi Yang Bila Bapak Sama Anak Guru Sama Murid Kalau Pengen Naik Kelas Lewati Ujian Kalau Ujian Berhasil Berarti Naik Kelas Dapat Sesuatu Yang Dinginkan Sama Hal Nek Disini Ketika Adit Belum Layak Yaudah Saya Gakasih Tapi Kalau Layak Sudah Dengan Banggan Saya Akan Tepuk Tangan Masih Jempol Oke Nah Sekarang Adit Tentunya Yang Adit Lihat Yang Chance Terbesar Adit Adit Merasa Bahwa Ada Stand up Fighting Untuk Finish Di atas Dan Kesempatan Itu Mungkin 99% Nah Ini Prediksi Dari Adit Ini Ini Bertarung 5 round Ini Hasilnya Seperti Apa Prediksinya Mungkin Ya Prediksinya Pasti Mulai Dari Stand up Dula Mungkin Ada Maksudnya Dengan Hasil Apa Finish Nanti Finish Decision Dengan KO Dengan Submission Atau Apapun Kalau Menurut Saya Finish Dengan Striking Oh Striking Di Ronde Keberapa Kalau Ronde Saya Tidak Patokan Mungkin Saya Rasa Di Antara 2 dan 3 Oh 2 dan 3 Saya Bikin Mau ngomong 4 dan 5 2 Pede Sekali Oke Kalau Raja Kita Sendiri Gimana Ada Prediksi Kira-kira Saya Bisa Mengatasi Adik Di Ronde Keberapa Dengan Apa Sama 2 sama 3 Submission Submission Seperti biasa Ini Raja Copet Kita Tangan 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 Sembarangan Tangan Ditinggal Sudah Diumpetin Masih Bisa Diambil Tangan Lawannya Pokoknya Jangan Taruh Barang Sembarangan Saya Ambil Sudah Diumpetin Masih Bisa Dicopet Tangan Oke Silahkan Statement Untuk Besok Persiapan Untuk Melawan Suacang Raja Kita Silahkan Statement Buat Bang Warni Tetap Jaga Kesehatan Untuk Pertandingan Kita Sabtu Malam Nanti Supaya Janji Abang Mengasih Sabuk Kepada Yang Muda Itu Tetap Bisa Kita Jalankan Bang Saya Akan Bawa Pulang Sabuk Itu Karena Saya Yakin Abang Orang Baik Janji Abang Pasti Abang Tepati Tapi Yang penting Satu Berat Badan Masuk Dua 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 Kita Buktikan Siapa Yang Masih Layak Jadi Raja Atau Tinggal Kelas Oke Nah Untuk Adit Ajak Teman-teman Pendukungnya Supporternya Timnya Dan Siapapun Itu Untuk Mendukung Pertandingan Besok Jadi Buat Teman-teman Semua Yang berada Di Daerah Jabodetabek Yang Mau Nonton Langsung Boleh Datang Ke Mahaka Square Jakarta Utara Yang Teman-teman Di Luar Jabodetabek Khususnya Bagi Orang-orang Yang Tanah Karo Tidak Sempat Ke Jakarta Boleh Nonton Di Antep Jam 10 Malam Hari Sabtu Nanti Sabtu 9 September Oke Silahkan Raja Oke Para Pecinta Kompasport Dan MMA Khusususnya One Pride Dan Dulur-dulur PSHT Dimanapun Kalian berada Datang Datasikan Pertandingan Aditya Ginting Eh sorry Suardi dulu Wih Suardi dulu Pertandingan Jam 10 Malam Hari Sabtu Gue di Jabodetabek Ayo hitamkan Kita rayakan Ulangan tahun PSHT K101 Bersama Suardi Bicak Wau Oke Thank you Thank you Thank you Itulah Serunya Perdebatan Antara Suardi Dan Aditya Ginting Yang akan Berhadapan Nanti Tanggal 9 September Sabtu Di Britama Arena Makasport Kelapa Gading Jakarta Utara Jadi datang Semua Saksikan Langsung Dan menjadi Sejarah Dan buat Yang ada Di luar Seperti yang Tadi Katakan Aditya Silahkan Ditonton Tanggal 9 September Jam 10 Malam Di Anteve Oke Saya Max Metino Raja Kita Suardi Suardi Dan Mahapatih Kita Aditya Ginting Sampai bertemu lagi OneDrive Untuk Indonesia Oke Terima kasih